Pertobatlah dan balik pada Bapak Dia tunggu kau dengan kesukaannya Tuhan siap mengampuni rosamu Oh baliklah pada Bapak Selamat-selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Bagaimana dengan keadaan dan kesehatan Bapak Ibu? Sehat-sehat ya? Terima kasih Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Setelah mengawali dengan penerimaan abu pada hari Rabu yang lalu Kini kita akan memasuki minggu pertama masa Prapaskah kita Pada minggu pertama Prapaskah ini Bacaan-bacaan suci, firman Tuhan Berbicara kepada kita tentang Cobaan Dan juga pertobatan Berita gembira Dan baptisan Kelihatan minggu pertama Puartaknya sudah lengkap ya Nah Injil hari ini Singkat saja Namun Pesan dan tema Yang mendalam Yakni Tentang cobaan pertobatan Dan kabar gembira Yesus selama empat puluh hari Berada di padang gurun Dan dicobai iblis Penginjil Markus Memang tidak menceritakan detailnya Cobaannya seperti apa sih Tidak seperti penginjil yang lain Nah Markus mengatakan begini Didorong oleh roh kudus Yesus dibawa ke gurun Untuk apa? Untuk mempersiapkan Pelayanannya Sesungguhnya Yesus tidak membutuhkan Untuk bertobat Namun sebagai manusia Ia membutuhkan persiapan-persiapan ini Tentu Merupakan Perang rohani Melawan Kejahatan Setiap misi Setiap perutusan Setiap perayaan yang besar Membutuhkan Suatu persiapan Bukan? Karena itu Masa prapaskah Untuk kita Adalah masa persiapan Untuk misi kita Perutusan kita Perayaan Pasca kita Kita semua Gereja Umat Kita melakukan Perang melawan yang jahat Tentu saja Dengan doa Dengan pertolongan Tuhan Amin Amin Santo Markus Penginjil Menyampaikan kepada kita Bahwa di padang gurun Yesus Yesus berada di antara Binatang Binatang Buas Binatang Binatang Liar Dan Malaikat Melayani Dia Allah Bapak hadir Dalam perjuangan Rohani Yesus ini Dengan Mengutus Malaikat Malaikatnya Untuk Membantu Yesus Selanjutnya Bapak Ibu Segera Setelah Cobaan di padang gurun Yesus langsung Mewartakan Kabar Gembira Ia mengundang Manusia Untuk Pertobatan Dan Untuk Beriman Waktunya Sudah Genap Kerajaan Surga Sudah Dekat Bertobatlah Dan Percayalah Pada Kabar Gembira Injil Bukankah Kata-kata Ini juga Yang Diucapkan Pada Waktu Penerimaan Abu Iya Nah Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Kita juga Selalu Membutuhkan Pertobatan Butuh bukan Dan iman Dalam hidup kita Bukankah Begitu Iyalah Seperti itu Gerija Gerija Mengundang Mengajak Kita berdoa Untuk Pertobatan Yang Berkelanjutan Yang terus Menerus Kita harus Selalu Memperbaharui Diri Di hadapannya Bertobat Sesungguhnya Bapak Ibu Membiarkan Segala Sesuatu Yang ada Pada Diri kita Diarahkan Menuju Allah Supaya Kita Dekat Dengan Allah Amin Amin Nah Hanya Kerajaan Allah Yang Mampu Memberikan Kepada Kita Kebaikan Kebenaran Yang Sejati Kita Tak Dapat Menemukannya Di dunia Manapun Kerajaan Allah Adalah Keselamatan Manusia Dan Kemuliaan Allah Amin Amin Karena itu Kita harus Penuh Perhatian Dan Memberikan Diri Sepenuhnya Kepadanya Dalam Bacaan Pertama Rencana Allah Dalam Perjanjian Allah Terjadi Setelah Peristiwa Air Bahat Di Jaman Nuh Yang Terjadi Bahwa Tuhan Berjanji Akan Melenyapkan Semua Yang Jahat Dan Melindungi Yang Baik Janji Allah Sejak Kini Segala Yang Hidup Tak Akan Lenyap Lagi Oleh Air Bah Dan Tak Akan Ada Air Bah Lagi Dalam Bacaan Kedua Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Santo Petrus Menjelaskan Tentang Janji Allah Ini Untuk Kita Sekarang Ini Melalui Sakramen Baptis Yang Kita Terima Melalui Derita Sengsara Salib Dan Kebangkitannya Yesus Menyelamatkan Dunia Menyelamatkan Kita Janji Allah Kepada Nuh Terwujud Konkret Dalam Baptisan Baptisan Yang Kita Terima Bersuka Citalah Kita Kita Harus Bergempira Karena Kita Telah Menerima Baptisan Yang Menyatukan Kita Dengan Kristus Yang Bangkit Kita Telah Dibebaskan Dari Kejahatan Dosa Karena Itu Bapak Ibu Masa Prapaska Ini Masa Perjuangan Melawan Yang Jahat Dengan Pertobatan Tentunya Hidup Kita Dimurnikan Dikuduskan Amin Amin Mari Mari Kita Manfaatkan Masa Masa Tobat Ini Dengan Berpantang Berpuasa Berdoa Beramal Kasih Dan Mengakukan Dosa Dosa Kita Supaya Kita Kembali Di jalan Tuhan Di jalan Yang Benar Tuhan Memberikan Kita Berkat Yang Melimpah Selamat Menghayati Selamat Merenungkan Salam Saya Bater Agus Inyoman Murtika SPD Domus Batu Terima Kasih God Bless You All Bertobat Dan Balik Pada Bapak Dia Tunggu Tau Dengan Kesekaan Tuhan Siap Menampuni Dosamu Oh Baliklah Pada Bapak Oh Baliklah Pada Bapak Jangan Lambat Hari Sobatku Tuhan Tunggu Kepadamu Oh Baliklah Pada Bapak Tunggu Abang Tunggu 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 Ent praised Terima kasih telah menonton